Tadi ada sebuah pemberitaan yang menyebutkan Lu mendapatkan fasilitas menarik Di Cipinang itu maksudnya gimana sih? Fasilitas mewah ya? Ya itu dia, gue juga bingung ya Padahal gue gak pernah ngomong ke media manapun Bahwa gue dapat fasilitas yang enak Kita semua diperlakukan sama Ini ada media nih Ada media yang dibelok-belokin atau engga dibikin Lebay, jadi biar kesannya tuh Gampang kemakan gitu beritanya Padahal yang gue inget Kalau gak salah ya, waktu itu adalah Satu media Itu yang gue inget, gue bilang Disana itu ada kehidupan Texas Apa yang salah dengan Texas gitu? Gue juga bingung ya, Texas itu satu Kota yang berada di Amerika Terus yang kedua, ada brand fried chicken namanya Texas Kenapa itu jadi besar kata Texas? Kalau gue mau bilang HW kan bisa Gue mau bilang Malioboro kan bisa Apa sekaliannya gue bilang Tamrin Di dalam tuh seperti kehidupan Tamrin Ya come on, jangan dipata-patahin lah Atau mungkin jangan dibikin Gak sesuai dengan faktanya Maksud gue ngomong kayak gitu Di dalam itu tidak seseram yang orang luar nilai Di dalam penjara itu banyak banget kegiatan-kegiatan yang positif Satu, ya Dilatih menjadi seorang barista Yang kedua, ada kerajinan kulit Yang ketiga, ada sablon Yang keempat, kalau yang hobi ngeband Bisa main gitar Bisa nyanyi gitu Itu semua di Dikasih fasilitas oleh Rutan Cipinang Supaya kita nanti Ketika keluar dari dalam Keluar Rutan Cipinang itu udah punya skill Maksudnya seperti itu Jadi tuh Cipinang tuh Atau penjara Ya gue sebut Texas Karena keadaannya tidak seseram yang kalian pikir Tapi kalau gue ngomong Hawaii kan bisa kan Pantai Nih kalau kalian mau tau ya Itu di deket lapangan bola Kan ada lapangan diri di tengah-tengah Itu ada perpustakaan loh Perpustakaan tapi kita duduk Outdoor Bisa baca buku gitu Gue ada beberapa kali Ih enak juga ya baca buku disini ya pagi Kalau udah jam-jam 8 pagi Hidup udara segar Baca buku disitu Macem-macem tuh Ada buku tentang pendidikan Sejarah Ada komik Ada dongeng gitu Terserah Mau yang mana Nah kalau misalnya Di perpustakaan itu udah Jenuh Atau mungkin semua buku udah kita baca gitu ya Kita bisa ke ruangan BHPT Konsultasi hukum secara gratis Di sana juga disediakan Berarti sama aja kayak di luar ya Nggak beda jauh ya Kehidupan di luar Iya kurang lebih sama Cuma bedanya kita tuh terkungkung aja Nggak bisa kemana-mana Staycation lah ya Ya gimana ya Tapi kalau kita pelajarin tuh lagi di luar Kita nggak akan Cepet pinter Karena kita banyak kegiatan Pacaran Temu temen Temu relasi Tapi kalau di sana kan kerjaan kita Cuma bangun Bangun yang kita cari adalah Perpustakaan Baca buku Yang kita ketemu adalah Badan penyuluhan hukum Jadi kita fokus Dengan masalah-masalah kita Yang lagi Membelit kita pada saat itu Berarti ada Pemelintiran dong bahasanya Chris Iya ini ada Yang nggak sesuai dengan faktanya itu Dipelintir Biar apa Ini media gue sebut aja deh Biar semakin lurus ya Pikiranrakyat.com Itu biar kemakan Chris Hatta Pasca bebas Membeberkan Bahwa ia mendapatkan Fasilitas mewah Ini sengaja Biar orang tuh Nonton gitu Eh sorry Biar orang tuh baca Padahal tuh semuanya nggak itu bohong Seperti itu Merasa pernah diwawancarainya sih? Nggak Gue diwawancarainya tuh sama KH Infotainment Yang paling gue ingat Terus ada lagi Media dengan Inisial E Lalu ada lagi lah Saya lupa lah Kalau untuk yang pikiranrakyat.com itu Saya nggak pernah diwawancara Tiba-tiba dia nulis Makanya juga nih Pelajaran buat Semuanya ya Saya Pukurata aja Kalau ngeliat pemberitaan itu Paling bagus tuh yang kayak gini nih Format video Jangan formatnya tulisan Karena belum tentu benar Tapi kalau video kan saya yang ngomong nih Nah itu baru bisa dipercaya Ada rencana untuk Meminta hak jawab Kepada pikiranrakyat.com Hak jawab Ya paling ditanya Sama tim Tim saya nih ada Ditelepon tuh Pikiranrakyat.com Tapi ketika ditelepon Responnya kurang bersahabat Jadi ya kita udah Kita ngalah aja Kita mundur Seperti yang saya katakan Kalau kita ngerasa bener Lu pepet dia nih Ya lu bener gue nggak ngerasa ngomong kayak gitu Masuk lu Ya baik-baik kita yang orang Sengal aja nih Yang penting kita udah Udah ada etikat baik Kita telepon Maksudnya apa Bikin berita kayak gitu Tapi karena jawabannya tidak bersahabat Yaudah kita yang ngalah Makanya saya langsung Langsung ngomong aja lah Di kahinfotemen Bahwa saya tidak pernah mengatakan Dapat fasilitas Apapun Apalagi dapat privilege ya Mungkin banyak yang bertanya Kegiatan apa sih Yang dilakukan sama Chris Di dalem nih Hal-hal yang Yang biasa lu lakuin Di dalem Oke Disana tuh Waktu awal-awal masuk Saya mainnya bulu tanggis Bulu tanggis tuh ada Di blok Di pikor Ada tempat gym juga Ada lapangan bola Terus ada perpustakaan Ada apa Pelatihan jadi barista Pengrajin kulit Terus sablon Tapi kalau saya sih Khususnya olahraga aja Biar sehat Gitu kan Tapi kalau untuk napi-napi Yang di fondisnya lama-lama Ya Biasanya dia akan ngambil Kerajinan itu Tangan Kalau nggak sablon Berarti bisa dibilang Ada bekal nantinya Saat keluar gitu ya Ya Memang sengaja tuh diciptakan Oleh karutan Setiap ada Tahanan yang masuk ke dalam Cipinang itu Ketika keluar Harus jadi orang yang berguna Buat masyarakat Makanya dikasih Pembelajaran Itu kan skill gratis Udah dihukum Ya kita manfaatkan waktu Dengan baik ya Dengan cara Melatih skill kita gitu Kita kan nggak tahu Di fondis 5 tahun Tontonnya pas keluar Punya konveksi Kan kita Nah itulah yang mau dituju Sama Sama kepala rutan Keluar dari sini Kamu harus jadi pribadi yang Berguna buat keluarga kamu Berguna buat Istri kamu nantinya Orang-orang terdekat juga Biar membanggakan orang lah Makanya dikasih pelatihan Seperti itu Terima kasih Terima kasih